kok emang bagus sih, masakan lama, masih potong-potong, dicuci, ini segala macam Hi, my name is Fatika and welcome back to my channel hari ini kita gak masak, tapi hari ini kita akan membicarakan mengenai 6 fakta kenapa masakan rumahan itu selalu lebih baik yang pertama, lebih hemat kamu akan jauh, jauh, jauh banget, lebih hemat kalau kamu masak di rumah daripada kamu makan ke restoran atau beli makanan siap saji contohnya nih ya, misalkan kamu beli salad di restoran, itu rata-rata harganya mulai dari Rp 52.000 nah, semakin mewah restoran yang kamu datang nih, akan semakin mahal harga yang harus kamu bayar untuk salad tersebut atau kamu beli popcorn di bioskop, itu harganya 1 cup, cup gak sih itu yang namanya 1 cup itu bisa sampai Rp 70.000 atau lebih padahal kamu tau kan, untuk bikin popcorn, kamu cuma butuh jagung yang harganya gak lebih dari Rp 10.000 nah, kenapa kamu harus bayar sebanyak itu? karena di harga makanan tersebut, yang kamu bayar bukan cuma makanannya tapi itu termasuk biaya untuk jalannya bisnis tersebut mulai dari biaya listrik, air, biaya perawatan, sampai gaji karyawan itu udah masuk ke harga makanan yang harus kamu bayar itulah kenapa semakin mewah restoran yang kamu datangi, semakin mahal harga makanan yang harus kamu bayar yang kedua, HEMAN WAKTU loh, apa yang waktu sih? masa mana nama? masih ngomong-ngomong, ini segala macam lebih hemat waktu itu kalau kamu tinggal ke drive-thru, tinggal nyetir, ambil makanannya, makan atau langsung take out ke restoran, ambil makan nah, sebenarnya itu memang cepat tapi lebih cepat lagi kalau kamu masak sendiri di rumah, apalagi kamu udah ada persiapannya misalkan, di hari Sabtu atau Minggu, hari yang kamu free, kamu gak sibuk, kamu bisa siapkan makanan misalkan kamu siapkan ayam ungkep, atau kamu siapkan adonan kukis yang kamu simpan di freezer jadi pas kamu lagi buru-buru mau makan, kamu tinggal ambil ayamnya di kulkas, goreng, makan kamu ambil adonan kukis yang udah kamu siapkan di freezer, ambil, masukkan ke microwave atau oven 10 menit jadi yang ketiga bahan yang lebih sehat kalau kamu makan di luar, itu gak ada jam kamu gak bisa menjamin kualitas makanan yang akan masuk ke tubuh kamu itu seperti apa kamu gak tau kebersihannya gimana kamu gak tau tangan-tang yang masaknya itu dicuci atau enggak, segala macam itu kita gak tau tapi kalau kamu yang olah sendiri, kamu ada syarat kebersihan kamu sendiri kamu tau gimana untuk mengolahnya segala macam jadi kamu gak perlu khawatir mengenai makanan yang akan masuk ke tubuh kamu dan ke tubuh kulanda kamu kamu bisa jaga kualitas makanan mulai dari menyediakan bahan-bahan makanan dengan kualitas terbaik atau untuk jumlah asupan garamnya atau anti micin gak usah pakai micin segala macam kamu bisa untuk kalian masak sendiri yang keempat menghindari alergi makanan nah, kalau kamu misalkan makan di lesora nih ternyata secret ingredientsnya itu adalah peanuts dan kamu alergi peanuts halo susah kan jadinya tapi kalau kamu masak sendiri di rumah itu kamu kan udah tau alergi kamu apa alergi keluarga kamu apa kamu bisa sesuaikan masakan dengan alergi atau kebutuhan keluarga kamu dan secret ingredientsnya itu selalu loh yang kelima kamu bisa control porsi makanannya karena biasanya di restoran cepat saji atau di restoran biasapun itu biasanya porsi makanannya akhirnya cenderung lebih banyak daripada yang sebenarnya kamu butuhkan dan masalahnya kita begitu ditaruh makanan di depan kita nih cenderung juga akan selalu menghabiskannya padahal sebenarnya tubuh kita gak butuh sebanyak itu atau kamu misalkan sebenarnya lagi diet entah kalau mau makan di rumah kamu bisa atur sendiri nih di piring porsi kamu makannya seberapa banyak jadi kamu gak perlu makan banyak lebih atau biatnya gak perlu lulusan yang keenam mengakrabkan keluarga kok masak bikin akrab sih? karena sebenarnya memasak itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan apalagi kalau dilakukan bersama keluarga sama mama, sama adik, atau kakak, atau sama anak itu kegiatan yang sangat menyenangkan dan akan membangun keakrapan di dalam keluarga apalagi nanti pas makan rame-rame sama papa semuanya itu di meja makan bisa sambil ceritan kegiatan di kantor, di mana, di sekolah, di kampus, segala macamnya jadi keluarga akan lebih akrab itu dia tadi 6 poin kenapa masakan berumahan itu selalu lebih baik kamu setuju gak sama 6 poin itu? kalau kamu setuju, kamu bisa lihat di channel aku itu ada banyak banget resep-resep yang gampang untuk kamu tiru dan masak bersama keluarga kamu sekian video aku hari ini kalau kamu ada masukan, saran, atau request resep ataupun pertanyaan kamu bisa tulis di kolom komentar ya thank you for watching jangan lupa like, share, dan subscribe daaaah